Hai hai hai, welcome back to our channel Lucy House, sahabatku apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya, seneng banget lo bisa menyapa kembali. Di video kali ini kami hadir dengan bolu jadul yakni onbikuk atau lebih dikenal dengan bolu spekuk. Terbuat dari gula palum dan campuran rempah-rempah, ditambah dengan irisan kacang kenari atau almond, membuat kue ini semakin menggoda. Onbikuk adalah kue yang diadaptasi dari negara Belanda ini khas banget dengan bau spekuk. Dan diolah dari bahan-bahan berkualitas, menggunakan butter sehingga menghasilkan bolu yang lembut dan dijamin enak. Sangat cocok untuk teman ngeteh atau ngopi di pagi atau sore hari. Nah mau tau gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk ditonton videonya sampai selesai ya. Ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada 4 butir telur, nanti kita pisahkan putih dan kuningnya. Kemudian ini ada butter 125 gram. Dan yang ini tepung terigu sebanyak 120 gram. Ini pasta vanila sebanyak 1 sendok teh nanti kita pakai ya. Kemudian sahabatku, ini gula palem sebanyak 120 gram. Gula pasir sebanyak 30 gram. Terus ini susu bubuk sebanyak 25 gram. Dan yang ini baking powder dan milk acting sebanyak 1 sendok teh. Jika tidak punya, boleh dipakai baking powder setengah sendok teh dan soda kue setengah sendok teh. Dan yang ini adalah bumbu spekuknya. Ini sebanyak 1 sendok makan. Terus ini ada kacang kenari. Nanti kita akan taburkan di atasnya ya. Yuk kita mulai membuatnya. Sahabatku, ini putih telurnya. Hal yang sangat penting untuk diingat ya. Kita harus pastikan tidak ada setete spoon kuning telur yang masuk ke dalamnya. Dan wadahnya juga harus bersih. Jika tidak, putih telurnya tidak akan mengembang dengan sempurna. Dan ini gula pasirnya akan kita masukkan secara bertahap. Pertama sekali kita akan mix ini putih telur sampai mengembang dan kaku. Nah, ini sudah mengembang dan kaku. Mixernya kita matikan. Pertanda mengembang dan kaku, jika dibalikan seperti ini, tidak ada putih telurnya yang menetes. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, di wadah yang terpisah, kita masukkan butter. Dan kita masukkan juga gula palomnya. Ini kita akan mix sampai mengembang. Nah, karena tadi ini putih telurnya ya, pertama kita mixer. Ini tidak apa-apa ya, sahabatku. Tidak harus bolak-balik mencuci besi pengaduknya. Itu artinya, lebih baik putih telurnya dulu kita mix. Nah, jika butternya kita mix duluan, kita harus bersihkan atau cuci dulu besi pengaduknya. Dan harus diperhatikan juga, tidak boleh setetes pun ada air. Nah, harus benar-benar kering. Jadi, kita ambil yang praktisnya saja. Dan ini kita mix ya, sampai mengembang. Dan sangat penting juga, sahabatku diperhatikan, untuk menyerok dinding wadahnya seperti ini, agar bisa mengembang dengan sempurna. Nah, jika ada lagi nanti yang menempel di wadahnya, kita bisa kembali menyeroknya. Dan ini kita mix kembali. Nah, ini sudah mengembang ya. Saatnya kita masukkan kuning telurnya. Dan kita masukkan juga pasta vanilanya. Ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita mix lagi, sampai tercampur rata. Ini aku serok kembali ya, sahabatku yang menempel di dinding wadah. Nah, seperti yang aku katakan di awal tadi, jika ada yang menempel, kita harus menyeroknya, agar benar-benar tercampur rata. Dan ini kita mix kembali. Jangan lupa ya, sahabatku, untuk menaskan oven di suhu 180 derajat api atas kebawah selama 10 hingga 15 menit. Setelah tercampur rata, kita masukkan bahan-bahan keringnya, tepung terigu, baking powder double acting, dan juga susu bubuknya. Kita ayak dan saring terlebih dahulu, sahabatku. Oh iya, jangan lupa masukkan juga bumbu spekuknya. Kemudian, ini kita mix asal tercampur saja dengan kecepatan rendah. Tahap selanjutnya, kita masukkan sebagian putih telur. Kemudian, kita akan mix perlahan asal tercampur saja. Dan kita masukkan sisa putih telurnya. Kita mix kembali, asal tercampur saja. Nah, ini mixernya kita matikan. Selanjutnya, kita aduk pakai spatula. Ini kita aduk sampai rata ya. Dan dipastikan tidak ada lagi putih telur di dalam adonan. Nah, ini sudah tercampur rata. Saatnya, kita akan masukkan ke dalam loyang ya. Ini aku pakai loyang ukuran 10x20x10. Dan sudah diolesi dengan margarin. Aku letakkan baking paper di atasnya. Nah, jika pakai baking paper, atasnya tidak perlu diolesi lagi. Tapi, jika pakai kertas roti, atasnya kembali diolesi dengan margarin. Nah, jika tidak punya baking paper atau kertas roti, boleh dipakai bahan olesan Carlo ya. Nah, untuk bahan olesannya nanti boleh di cek di deskripsi box. Ini aku masukkan ke loyangnya. Untuk mengeluarkan udara dari dalam adonan, boleh kita pakai tusuk sate seperti ini. Ya, kita lakukan seperti ini. Dan juga bisa kita hentak-hentakan. Selanjutnya, kita taburkan kacang kenari ya. Jika kalian suka pakai kacang alamon, boleh. Nah, kacang kenari ini sudah aku potong dua, sahabatku. Banyaknya kacang sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini siap untuk kita panggang. Ovennya sudah panas. Kita panggang di suhu 180 derajat. Api atas bawah selama 40 hingga 50 menit. Dicek nanti kematangannya dan kenali oven masing-masing. Ini sudah 50 menit, sahabatku. Kita tes tusuk dulu ya. Nah, jika tidak ada lagi yang menempel, itu berarti sudah matang dengan sempurna. Nah, ini dia. Kita langsung keluarkan dari loyangnya. Baking papernya kita ambil. Dan langsung saja kita balikan. Wow, ini dia boluspekuknya, sahabatku. Montok banget ya. Nah, ini pertanda matang dengan sempurna. Aroma daripekuknya ini harum banget dan sangat menggoda. Oh iya, bolunya ini nggak gosong ya, sahabatku. Warnanya seperti ini karena tadi kita pakai gula palem. Nah, gimana? Mudah kan membuatnya? Jika suka dengan videonya, boleh like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Subscribe bagi kalian yang baru pertama sekali mampir ke channel ini. Dan klik tanda loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru dari kami. Sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you on next video. Bye!